selamat pagi semua selamat hari minggu apa kabar anak-anak di rumah ini sudah satu minggu atau berapa minggu ya Mr. Ivan ya ini udah dua minggu mis dua minggu ya enggak terasa kita sudah harus stay di rumah tidak boleh kemana-mana harus memakai masker untuk mengikuti peraturan pemerintah saat ini ya tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan memulihkan bangsa kita juga memulihkan seluruh dunia dari wabah ini Amin Mr. Ivan Hai meh Oh iya untuk action craft tadi Mr. Ivan belum sampaikan kalian di small kids ya Nanti ada action craft yang bisa kalian download di di video ini ya ini seperti ini bentuknya nanti kalian bisa warnain sendiri dulu ya baru ditempel di tempat seperti ini ya ini di double tapenya bisa di dilepas dan kalian tempel dan akan hasilnya seperti ini hasilnya seperti ini ini suitcase dan barang-barang di dalamnya ya koper gitu oke oke nah sekarang kita masuk pada seri yang baru minggu ini ya Mr. Ivan ya tapi sebelum itu mari kita berdoa dulu terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan pada hari ini kami untuk duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami di rumah kami tahu dan kami percaya Tuhan Yesus kau selalu menjagai kami dan selalu melindungi kami kami mau membuka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan dan membiarkan roh kudus mengubah kehidupan kami pada hari ini terima kasih Tuhan Yesus di dalam namamu kami berdoa amin 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 oke oke seri kita sekarang adalah Mr. Ivan tema kita itu possible ya possible tapi ini kenapa ya kok kata-katanya tuh all nya semua huruf besar ya di belakang ya Mr. Ivan Iya ini all di belakang huruf besar semua artinya all itu kan artinya semua ya Nah kita percaya semua itu bagi Tuhan adalah mungkin ya semua itu mungkin itu mungkin bagi Tuhan seperti power verse kita saat ini power power truth and verse kita saat ini kita baca sama-sama ya Mr. Ivan ya 123 nothing is impossible for God ya seperti tadi Mr. Ivan bisa ya nah nothing is impossible for God oke nah saya mau bertanya terlebih terlebih dahulu Apakah kalian pernah mengalami pengalaman menunggu dalam jangka waktu lama Mr. Ivan pernah menunggu berapa lama yang paling lama yang pernah Mr. Ivan alami kalau menunggu Hai menunggu 12 jam di restoran makanan tidak keluar keluar itu udah ngomel ngomel ya seperti ini ya di gambar ini menunggu tunggu membayar di kasir dengan antrian yang panjang sekali ya banyak dari kita tidak suka menunggu kebanyakan dari kita tidak tidak suka menunggu dan dan ke menunggu itu adalah kebanyakan membutuhkan ketahanan kesabaran ya kebanyakan dari kita tidak suka untuk bintang menunggu bahkan ada satu restoran nih Mr. Ivan yang namanya klub 33 by Disney ya ini klub atau restoran bintang 5 ya eksklusif sekali dan yang boleh masuk ke restoran itu hanya yang terdaftar sebagai anggota Mr. Ivan tahu enggak untuk mendaftar sebagai anggota di restoran ini ada rumor menyebutkan ya harus menunggu waiting list 14 tahun wah 14 tahun iya lama sekali lama sekali ini dia nih gambarnya ya memang bagus sih Mr. Ivan ya tapi menunggu 14 tahun untuk jadi anggota kita juga berpikir juga ya Mr. Ivan ya iya lama banget oke saat ini Miss Vina mau membagikan eh mengenai cerita penantian bangsa Israel selama 400 tahun untuk keluar dari perbudakan Mesir mari kita lihat dulu videonya oke are they here yet not yet well I'm sure they will be here in a minute mom and dad said they will pick us up at least by 4 and it's like 3.30 now you think they forgot to pick us up never in a million years mom and dad would never forget their promise to you know pick us up really but what if they did now you know what remember that time in the bible oh my gosh whoa what is this huh looks like the time when the Israelites were freed out from Egypt correct correct here the Israelites enjoyed God's faithfulness in their lives but how is this God's faithfulness here's how 400 years ago the Lord showed Abraham his promise know for certain that for 400 years your descendants will be strangers in a country not their own and that they will be enslaved and mistreated there but I will punish the nation they serve as slaves and afterward they will come out with great possessions wait 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 hold on hold on hold on hold on the Israelites waited for 400 years that's how long yes but the good thing is that God never forgets his promise after 400 years the Pharaoh finally said leave you and your people can do as you say go and worship the Lord take all your sheep and cattle with you now go and so they left Egypt with gold and silver and many other things the Lord watched over them and brought them safely from Egypt it was a glorious celebration not only were they set free but God kept his promise God is a promise giver and a promise keeper hey guys we're here hi mom see God's faithfulness let's go then the Lord said to Abraham you can be sure that your descendants will be strangers and travel in a land they don't own the people there will make them slaves and they will do cruel things to them for 400 years but I will punish the nation where they are slaves then your descendants will leave that land taking great wealth with them nah cerita kita pagi ini dimulai dari seorang yang bernama Abraham atau Abram ya nama pertamanya adalah Abram Abram dipilih Tuhan untuk menjadi bapak leluhur umat pilihan Tuhan dan Tuhan sudah berfirman kepada Abraham atau Abram ya sebelum menjadi Abraham dia adalah Abram bahwa keturunannya akan mendapatkan tanah perjanjian tanah yang penuh dengan susu dan madu namun tanah itu tidak mereka dapatkan dengan mudah ya karena mereka harus diperbudak dulu di satu tanah asing yang bernama Mesir ya nah keturunan Abraham nantinya kita akan tahu kita sebut sebagai Israel atau bangsa Israel ya setelah itu nah Tuhan mengubah nama Abram menjadi Abraham yang berarti bapak banyak bangsa dan apa yang difirmankan Tuhan itu benar terjadi keturunan Abraham yang disebut Israel harus tinggal di Mesir selama 400 tahun dan menjadi budak di sana apa itu budak ya Mr. Ivan ya budak itu seperti gambar ini nih budak iya ini mereka kerja 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 nggak berhenti berhenti ya iya dan gratis tidak dibayar oh gratisan dari pagi sampai malam mereka harus bekerja tapi tidak dibayar seperti ini wah kira-kira kehidupan mereka susah atau mudah Mr. Ivan susah banget nih menyedihkan susah sekali ya susah sekali kalau menunggu satu dua tahun saja kita atau satu dua jam kita saja sudah ngomel ngomel seperti Mr. Ivan tadi satu jam menunggu di restoran sudah ngomel bagaimana dengan bangsa Israel yang harus menunggu 400 tahun di tanah asing yaitu tanah Mesir ya di sana mereka jadi budak dan ketika itu ya mereka dalam keadaan susah keadaan sulit mereka berseru-seru kepada Tuhan mereka berdoa kepada Tuhan ya dan Tuhan adalah Tuhan yang setia Tuhan mendengar setiap seruan dan doa bangsa Israel dan mengutus mengirimkan satu orang untuk yang nantinya membebaskan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dia adalah Musa inilah Musa ya oke mari kita baca kembali ya selesai 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 kesempatan Tapi mereka mengalami jauh-jauh lebih daripada apa yang kita alami sekarang. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan menjawab doa bangsa Israel, Tuhan juga akan menjawab doa kita. Ada dua pelajaran yang kita akan belajar pagi ini, Mr. Ivan. Saya minta bantuan Mr. Ivan untuk mengisi titik-titik di kalimat ini. Lesson pertama itu bla bla bla. God's faithfulness. Kira-kira apa nih Mr. Ivan? Oh ini berapa huruf? Ini enam ya? Iya. Enam huruf. Klu enggak? Kluenya apa Miss? Saya kasih klu. Kluenya itu dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya dengan kata mengharapkan. Oh mengharapkan. Mengharapkan. Kalau harapan kan hope. Kalau mengharapkan expect. Yes. Expect God's faithfulness. Yes. Good ya. What do you expect now, Mr. Ivan? I expect you can traveling. Bisa keluar rumah lagi ya. Iya bisa jalan-jalan. Untuk pergi sekolah lagi, bertemu dengan teman-teman kembali. Bisa belajar bersama-sama di sekolah. Itu ekspektasi kita semua ya Mr. Ivan ya. Iya. Nah sekarang ya. Saya punya tantangan nih sama Mr. Ivan. Ada dua tantangan. Yakin enggak untuk menjawab tantangan saya? Yakin. Yang pertama ya, saya minta Mr. Ivan untuk mengatakan I love you Jesus dalam 20 detik dalam satu tarikan nafas panjang. Enggak boleh berhenti di tengah jalan. Enggak boleh. I love, enggak usah. Harus 20 detik panjang, 20 detik I love you Jesus. Oke? Bisa? Oke. Kita hitung ya. Yakin bisa? Yakin. Yakin. Siap. Tahan nafas dulu. I love you Jesus. Yeay. Good job Mr. Ivan. Yes. Ya. Good. Tantangan kedua. Nih, saya ada tiga bola nih. Tiga bola, warna pink, orange, dan blue. Oke. Ya. Terus mana? Mr. Ivan bisa enggak juggle kayak yang di sirkus itu? Oh, juggling. Ya, juggling. Cetik gitu ya. Juggling. Tampang. Bisa, bisa? Ya, bisa. Oke. Saya enggak yakin loh. Hah? Saya yakin? Oke. Oke. Siap ya? Ya. Oke. Itu oke Mr. Ivan ya. Ini kita belajar. Walaupun Mr. Ivan yakin dia bisa melakukannya, dia bisa gagal juga. Dia bilang tadi, Mr. Ivan bilang, saya yakin. Apa yang saya katakan itu pasti benar. Pasti bisa. Tetapi dia bisa gagal juga. Dia enggak bisa melakukan juggling, kan? Tetapi, Tuhan kita bisa dipegang janjinya. Bisa dipegang perkataannya. Ya. Tuhan kita setia. Semua janji-janjinya bisa tergenapi. Dia genapi sesuai dengan waktunya. Oke. Karena... Karena apa tadi power truth kita? Karena nothing is impossible for God. Oke. Lesson yang kedua itu adalah... Oke. Saya baca dulu ya. Ini ya. Oke. Ini yang tadi kita baca pertama. Dan the Lord said to Abraham, you can be sure that your descendants will be strangers and travel in the land they don't own. The people there will make them slaves and they will do cruel things to them for 400 years. It happened, right? Itu terjadi. Tetapi Tuhan berjanji. But I will punish the nation where they are slaves. Then your descendants will leave that land, taking great wealth with them. Jadi bangsa Israel keluar dari Mesir juga dengan pertolongan Tuhan. Karena untuk keluar dari Mesir itu butuh perjuangan. Karena Raja Mesir sendiri, Firaun, mengeraskan hati. Tidak membiarkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Karena mereka kan kehilangan budak. Budak mereka. Tidak bisa ada yang bantu mereka di negeri mereka. Jadi mereka tahan bangsa Israel untuk tetap tinggal menjadi budak di sana. Sampai Tuhan memberikan tulah. Segeru tulah kepada bangsa Mesir yang membuat kehidupan bangsa Mesir menjadi sangat sulit. Ini janji Tuhan kan? I will punish the nation where they are slaves. Ya. Oke. Ya. Dan dikatakan lagi, The people of Israel had lived in Egypt for 430 years. Lama banget ya. Nah. Oke. Nothing is impossible for God. Lesson number two. Oh ya. Apa itu? Ini sama. Bla 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 God's faithfulness. Oke. Ini banyak nih hurufnya. Mr. Ivan bantu saya tebak. Hurufnya banyak ini. Banyak. Belakangnya sama nih Mr. Ivan. God's faithfulness. Yes. Apa? God's faithfulness. Di bahasa Indonesianya. Apa? Mau clue dari saya? Iya boleh boleh. Masih keunggap. Cluenya itu merayakan. Merayakan. Kalau perayaan kan itu party. Kalau merayakan. I know. Celebrate. Celebrate God's faithfulness. Yes. Ya. Lesson kedua adalah celebrate God's faithfulness. Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. Diselamatkan Tuhan. Dan Tuhan melakukan banyak sekali. Mokzizat dan keadaan ajaib buat mereka. Mereka merayakannya. Mereka memuji Tuhan. Dan mereka merayakan di hari raya pasca. Di mana mereka menceritakan kembali. Bagaimana kesetiaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bagaimana Tuhan melamatkan mereka dari perbudakan di tanah asing. Ya. Oke. Seperti yang dibilang tadi. That night the Lord kept watching to bring them out of Egypt. So on the same night the Israelites are to keep watch. They are to do this to honor the Lord from now on. Jadi mereka merayakan pasca. Untuk menceritakan kembali kasih setiaan Tuhan kepada mereka. Oke. Nah sekarang tebak gambar nih. Ini Mr. Ivan. Tebak gambar. Tebak gambar. Tebak gambar. Saya ada beberapa gambar yang Mr. Ivan harus tebak nih. Ini gambar apa nih? Merayakan apa? Nih gambar pertama nih. Ada fireworks. Apa nih? Gambar pertama itu fireworks. Ya. Itu perayaan tahun baru. Tada. Yeay. Yeay. New year. Good. Ya. The next. Nih gambarnya ini. Wah ini enak ini. Saya suka ini. Pasti tahu. Ini perayaan ulang tahun. Tada. Birthday. Yes. Birthday ya. Merayakan birthday. Perayaan selanjutnya. Wah. Ini. Ini buat pasangan suami istri atau. Ya pasangan suami istri ya Mr. Ivan. Kayak Mr. Ivan sama Miss Lisa ya. Wah ini apa nih? Ini saya suka coklatnya. Ya saya suka mawarnya. Ini rupanya merayakan Valentine ya. Coba kita lihat. Yeay. Yeay. Valentine's Day ya. Oke. Dan selanjutnya. Wah ini semua juga kita suka ya Mr. Ivan ya. Nah ini kado-kado nya banyak nih. Ini perayaan apa nih Mr. Ivan? Saya tahu ini perayaan Natal. Yes. Christmas. Good ya Christmas. Nah the last one. Terakhir. Ah ini agak susah nih Mr. Ivan. Iya ya ini. Ada meja. Bangkunya hanya dua. Ada lilin. Nah ini. Apa ya? Mr. Ivan sama Miss Lisa nih. Suka nih. Seperti ini. Oh candlelight. Terus ada meja kursi. Dan apa ya ini ya? Apa? Kira-kira apa ya? Dua. Dua. Lilinnya dua. Yes. Dua. Lilin ulang tahun. Hmm. Candlelight. Ini ya. Anniversary ya? Ya. Coba kita lihat dulu. Yes. Yay. Anniversary. Anniversary ya. Itu adalah perayaan-perayaan Christmas, anniversary, birthday, new year. Itu perayaan-perayaan yang kita layakan setiap tahun. Oke. Dan saya dan Mr. Ivan disini menganjurkan untuk anak-anak di rumah setiap hari mengucap syukur kepada Tuhan. Yes. Bagaimana bahasa Israel tidak melupakan kesetiaan Tuhan, kita juga bisa menghitung setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita punya sesuatu doa yang terjawab, dijawab Tuhan, tuliskan dan mengucap syukur. Atau berkat harian Mr. Ivan. Ya. Ya, makanan, nafas kehidupan, atau orang tua yang baik, kakak adik yang baik, keluarga yang sehat. Ya. Ya, kita mengucap syukur semua itu ya Mr. Ivan ya. Ya, kayak sekarang ini juga ya. Kita mengucap syukur. Mengucap syukur kita masih sehat. Iya. Sehat semua dan dilindungi Tuhan. Ya. Dan yang paling penting, kita menemukan janji itu di mana Mr. Ivan? Di dalam Alkitab. Bible. Alkitab ya. Di sinilah kita menemukan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Makanya kita harus setiap hari membaca Alkitab dan menemukan janji-janjinya buat kita. Ya. Oke. Dan yang paling penting adalah tertuju kepada Yesus. Tuhan Yesus. Ya, karena janji yang paling hebat yang kita dapatkan adalah janji keselamatan. Tuhan Yesus mati di kayu salib buat dosa-dosa kita, buat sakit-penyakit kita, buat semua kelemahan kita. Ya. Oke, sekarang kita masuk huddle time ya Mr. Ivan ya. Oke. Ini pertanyaan, ada dua pertanyaan yang bisa kalian jawab sendiri di rumah. Bisa ditulis di buku harian, jurnal. Atau bisa sharing dengan kakak adik atau sama mama papa. Ya. Coba Mr. Ivan bisa number one. Ini number one. Share to us an answered prayer. Ya. Ya. Bisa sharing kepada mama papa, kakak adik. Ya. Atau siapa yang di rumah. Ya kakak adik lah ya semua ya. Ya. Bagikan. Bisa dibagikan. Share answer prayer-nya apa aja ya. Mungkin berdoa untuk nilai yang baik, ternyata Tuhan jawab. Iya ya. Bisa. Ya. Nomor dua itu. What's on promise from God that you are holding on to right now? Do you expect it to happen? Why or why not? Ya. Itu juga bisa sharing juga di keluarga. Ya. Ini adalah time. Silahkan bisa. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke power verse kita. Power verse kita. Nothing is impossible for God. Oke. Mari kita berdoa. Ya. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang baik ini. Bagaimana kami belajar dari bangsa Israel. Menanti 400 tahun untuk keluar dari Mesir Tuhan. Kami tahu bahwa kau adalah Allah yang setia dan kau selalu menepati janjimu. Dan kami berdoa saat ini untuk setiap janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami akan tergenapi di dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa perkataanmu sungguh ada. Perkataanmu sungguh benar Tuhan. Dan kau adalah Allah yang setia. Kami mengucap syukur untuk setiap keadaan yang saat ini kami alami. Kami mengucap syukur kebaikan Tuhan di dalam keluarga kami. Di dalam bangsa kami. Di dalam diri kami pribadi juga Tuhan. Kau peliharakan kami selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pada hari ini. Kami boleh mendengar firmanmu. Dan kau urapi kami. Lindungi kami dan materaikan setiap firman itu ke dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah angkot Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.